Halo guys, hai semuanya Welcome again di Caru CKW Youtube channel Kalian ada apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Kalian udah rindu belum sama aku? Nah sekarang lagu butuh aku pendek, udah tau ya Jadi dari kemarin Kemarin itu kalian nanyain video rambut pendek aku, itu kapan up-nya Cuman kayaknya gak seru ya kalo misalnya dipotong cuman setengah kayak gini Karena aku pengen tuh kayaknya rambut aku sampe pendek banget gitu Nah guys, hari ini aku akan bikin video menjawab pertanyaan kalian yang kalian ajukan Mau di Instagram atau di Youtube Apa itu pertanyaannya? Kakak, kenapa kok rambutnya gak pernah rusak? Padahal kakak dicatat terus Kak, perawatannya apa? Kak, rambutnya kok bagus banget? Aku jadi pengen Kak, jaga itu aurat Oh maaf, salah Nih guys, rambut aku itu pernah rusak Jujur pernah sering banget rusak dulu ya Karena dulu itu aku sering banget nyatok Sampai sekarang tuh aku sering banget nyatoknya Ini aku dicatok guys Tapi tetep aja rambut aku itu gak rusak Tapi tetep aja rambut aku itu gak rusak, gak bercabang guys Tetep hitam, gak kayak main layangan Dan juga gak bikin rontok Akhir-akhir ini rambut aku gak rontok, serius Kenapa bisa gak rontok? Aku inget-inget lagi Oh iya guys, akhir-akhir ini aku pake shampoo dari Olive Black Shampoo Kemiri Kalian tau kan manfaat dari minyak kemiri? Kayak gimana? Bikin rambut aku itu tetep berkilau Meskipun udah dicatok berapa kalipun Aku setiap hari dicatok guys Aku gak bisa kalo misalnya gak dicatok Karena kayak gak bagus aja gitu Kalo misalnya keluar gak dicatok Karena rambut aku itu tipe-tipe lurus Lurus banget Kayak inci-inci digelodok gitu loh Jadi aku tuh lebih suka rambut aku tuh kerli Nah makanya aku sering dicatok setiap hari Dulu itu aku sempet juga Banyak banget keluhan tentang rambut aku Yaitu bercabang Dan rambut aku itu kayak hitamnya itu kayak abis main layangan Dan juga udah pasti rontoknya itu gak main-main sih guys Rontoknya rontok abis Nah aku pake Olive Black Shampoo Kemiri Ini guys Ini aku udah pake 2 minggu Dan hasilnya Kalian liat sendiri Rambut aku Monset kan? Ini apa sih Olive Black Shampoo Kemiri ini? Aku dapet rekomendasi Dulu itu dari temen aku Kenapa pake ini? Karena Olive Black Shampoo Kemiri ini bisa menutrisi kulit kepala kalian sekaligus rambut kalian dari ujung sampai ke ujung lagi Tentunya bisa digunain oleh semua jenis rambut Apa sih kandungan dalam Olive Black Shampoo Kemiri ini? Yaitu ada kandungan Milk Surfactant, Minyak Jaitun, dan Panthenol Sebagai vitamin yang akan memberikan perlindungan ke kulit kepala dan rambut kalian guys Tentunya ngejaga tekstur rambut dan kulit kepala kalian Nah, ini kan Black Shampoo Kemiri Udah pasti tau kan fungsinya itu apa minyak kemiri ini? Yaitu menjaga rambut tetap sehat dong Pastinya, iya Jadi dari zaman nenek moyang Kemiri itu dikenal sebagai penutrisi rambut Supaya rambut itu tetap hitam Aku makanya nyari Shampoo yang kandungannya itu ada kandungan minyak kemiri Yaitu Olive Black Shampoo Kemiri Selain pake shampoo-nya, aku juga pake conditioner-nya guys Nggak lupa nih ya Jangan lupa, kalo misalnya kalian pake shampoo-nya Jangan lupa untuk pake conditioner-nya Nih, Olive Black Conditioner Kemiri ini Memiliki kandungan minyak jaitun, vitamin E, dan juga panthenol Tentunya akan memberikan nutrisi kepada kulit kepala dan juga rambut kalian Supaya tetap terjaga kesehatannya guys Selain kalian menjaga kesehatan muka, kesehatan kulit, tubuh kalian Tentunya rambut juga harus dijaga dong guys Nutrisinya, kesehatannya juga harus dijaga Supaya kalian gitu, nggak pusing gitu kan Punya rambut kok rontoknya banyak kali gitu Itu kan pusing banget Kayak dulu-dulu aku kayak gitu Nah, conditioner ini penting banget guys Supaya rambut kalian nggak kusut Dan juga mudah untuk disisir Aduh, malu guys Ada orang Nah, selain itu Setelah aku shampoo-an Setelah aku conditioner Setelah aku mandi nih ya guys Aku nggak lupa pake olive oil kemiri ini Ini lucu banget kan Kemasannya ini aku sengaja banget beli Olive oil kemiri ini Karena sebagai tonic rambut gitu guys Untuk ngerawat pertumbuhan kulit rambut Pastinya dong Nah, jangan khawatir guys Untuk produk olive oil ini Nggak bau minyak sama sekali Harumnya yang shampoo ini Ini parah sih Aku suka banget Ini tuh kayak shampoo yang ada di Kalau misalnya kalian ke salon gitu Paling mahal gitu Ini tuh shampoo-nya tuh ada disitu gitu loh guys Jadi kayak Ini shampoo harumnya tuh mahal banget Betul-betul mahal banget Sumpah ini Aku nggak bohong Parah Parah ini sampai mama aku juga pake Semua pake di rumah Ini udah abis berapa botol Untuk olive black shampoo kemiri ini Isinya 200ml Jadi cukup awet Guys, kalau misalnya kalian beli Ini harganya tuh sekitar 40 ribu Aku beli tuh Nah, untuk conditioner-nya Ini juga harum Harumnya mewah banget guys Jatuh cinta sama harum Dari produk olive oil ini guys Parah Untuk yang conditioner ini Isinya 200ml juga guys Ini sih paling awet Conditionernya Karena aku pake kan dikit-dikit ya Conditioner Aku tuh kalau misalnya pake conditioner itu Nggak sampai kulit kepalanya Disini sampai bawah aja Jadi yang perlu aku nutrisi itu Ya yang penting yang paling bawah kan Karena yang bawah itu sering pecah-pecah Dan kusut gitu loh guys Untuk yang olive oil kemiri ini Harumnya juga sama Mewah banget Tekstur dari olive oil kemiri ini Nggak bikin lengket di rambut kalian Gampang terserap sih guys Kalau misalnya aku pake ini Ini wajib banget untuk dipake Nah, aku pake ini Setiap 2 kali sehari Setelah aku keramas dan sebelum tidur Pakainya dikit aja Secukupnya Ke tangan kalian kayak gini Kalian tinggal diusup-usup kayak gini Terus dikasih deh Ke rambut kalian Ke rambut kalian Bikin berkilau banget guys Ini rambut aku tuh tebel banget Dan dia nggak bikin lepek Jadi gampang diatur malah ya guys Ini kalian wajib punya sih Olive oil ini Nggak bau minyak kemiri sama sekali Nah, udah terjawab kan semuanya Pertanyaan-pertanyaan kalian Seputar rambut aku Gila, kalau masalah rambut tuh Aku paling-paling dijaga guys Makanya aku nggak beli produk yang abal-abal Makanya nih Nah guys, untuk produk olive kemiri ini Tentunya sudah BPOM ya Kemarin itu Aku direkomendasiin sama temen aku Untuk beli di At Saibo Official Kalian bisa langsung cek aja Instagramnya disitu aku beli Oh nggak nanti aku cantumin deh Di description Selain itu kalian bisa beli produk Olive kemiri ini Di online shop-online shop Juga banyak kok Cuman aku kemarin direkomendasiin Sama temen aku Untuk beli di Saibo Official Jadi, untuk kalian yang mau tanya-tanya lagi Silahkan tanya di kolom komentar bawah Kalian mau nanyain aku Seputar apa Nanti aku akan jawab Di Youtube channel aku ini guys Jangan lupa untuk follow Instagram aku Di at Caru CKW Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe loh guys Jangan lupa untuk like video ini Kalau misalnya kalian suka Ya, kalau misalnya yang nggak suka Juga dislike juga Nggak apa-apa kok Aku rela Oke guys See you guys Dan jangan lupa untuk share Ke temen-temen kalian semua ya guys Jangan lupa ya Kalau misalnya kalian beli produk ini Kalian tag ke aku Berarti kalian percaya Sama news review aku Oke, see you again Jangan lupa untuk bahagia ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, masih record guys Wah Udah halo Udah dong Aku habis review nih Review Shampoo Ya, kok garuk-garuk Gatuh 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 Ih, pake apa emang sampo nya Pake sampo yang di warung-warung sih Sampo warung Sampo warung juga sama aja kan mahalnya Nih, aku makanya Nih, aku makanya rekomendasiin Pake ini Apa tuh? Olive Kemiri Olive black shampoo Beli ini Nih, rambut yang Yang kering ini Biar gak adaan Iya gak guys Nih, biar kayak gini Makanya nanti beli ini aja ya Design official ya Coba-coba liat Ini Oh, makasih ya Loh Kok makasih? Wah Itu punya gue Wah Jangan di bawah Jangan di bawah